Yo, what's up guys? Balik lagi dengan gue Felix disini dan hari ini kita akan unboxing dan review lagi untuk HFFiguarts Kamen Rider Double Funk Joker 5 Coseho atau biasa dikenal sebagai versi Renewal. Kira-kira seperti apa? Langsung saja kita unboxing dan kita review. Ini dia, tampak depan dari HFFiguarts Kamen Rider Double Funk Joker. Sekilas bisa dilihat ini seperti box HFFiguarts 5 Coseho yang lainnya. Gambar Rider-nya ada di depan, di sampingnya tulisan Kamen Rider Double Funk Joker. Di bagian belakangnya ada pose-pose keren dari Kamen Rider Double Funk Joker. Punya gue ini Singapore version, karena gue kebetulan belinya ini pas waktu liburan ke Singapura minggu lalu. Oke, masih segel ya. Ini segel, segel, MISB. Oke, langsung saja kita unboxing. Oke, segel sebelah sudah. Oke, sudah buka semua segelnya. Kita buka kotaknya. Oke, ini kita singkirin dulu. Bandai Nampo Singapura, oke. Safe Figures Kamen Rider Double Funk Joker. Kita singkirin dulu. Dan ini dia menu utamanya. Kamen Rider Double Funk Joker 5 Coseho. Oke, kita keluarin dulu. Terus, di sini kita bisa lihat juga aksesoris-aksesoris yang didapatkan. Bisa kita lihat di sini, ini ada gaya memori fang-nya. Terus, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasang tangan hitam putih, fang-joker. Lalu, ini juga ada part tajam-tajamnya yang bisa dia pegang. Terus, ini yang bagian di bahunya. Ini yang di lengan, sama ini yang di kaki. Sudah, itu saja aksesoris-nya. Oh ya, ini ada gaya memori joker juga. Jadi joker dengan fang-nya, di sini gaya memori-nya. Ah, I see. Kenapa dia ada di taruh di sini? Itu karena pada figure-nya, bisa dilihat ini gaya memori-nya masih kosong. Belum dimasukin gaya memori-nya. Oke, oke. I see. Langsung saja kita buka. Oke. Kita kletek. Plastik-plastiknya. Bagaimana? Bagaimana susah? Oke. Lepas. Yang ini juga. Oke. Sudah, lepas semua. Oke. Let's see. Kamen Rider Double Fang Joker. Luar biasa. Ini salah satu form dari Kamen Rider Double yang paling gue suka. Soalnya ini kelihatannya paling sangar. Terus kombinasi warna hitam dan putihnya juga benar-benar cakep. Ini bisa dilihat. Oke, gila. Detail. Dan sangat movie akurat juga. Tempat belakangnya. Oke. Keren abis. Dan seperti yang tadi saya bilang, di bagian gaya memori-nya sini kosong. Belum dipasang. Dan bagian belt-nya ini bisa dimainkan buka-tutup. Gini. Oke. Sama seperti di filmnya. Betul-betul sangat movie akurat. Berikutnya kita tes artikulasi. Kepala. Naik ke atas. Turun ke bawah. Bisa berputar. Oke. Tidak ada masalah. Kesamping. Tidak ada masalah sama sekali. Oke. Tangan. Oke. Ini bisa diangkat. Ini bahunya bisa diangkat sedikit dulu supaya tidak terlalu mengganggu. Oke. Mentok sampai segini. Terus tangannya nekuk ke depan. Wow. Ini seret banget. Oke. Bisa nekuk begini. Ini bisa diputar. Oke. No problem. Oke. Karena ini figure-nya benar-benar baru jadi masih seret abis. Oke. Ini juga sama. Oke. Next ke bagian kakinya. Kaki ke depan. Oke. Ditok segini. Di bagian sini juga ada join-nya. Bisa dimainkan sebenarnya. Tapi ini masih seret banget. Seret ya. Seret. Oke. Bagian sini juga. Masih seret semua ini. Oke. Terus menangku ke belakang. Oke. Standar Sinko Coseho ya. Sinko Coseho memang dari segi proporsi dan artikulasinya udah bagus banget. Oke. Kita simpan figure-nya dulu. Next. Kita mau cek aksesorisnya. Tapi kita coba lihat manualnya dulu. Oke. Jadi di manualnya sih. Ini. Oh kebalik. Ini. Part tangan. Oke. Terus ini. Gaya memorinya masuk. Terus ini buat ganti ke tangan yang ada bagian tajamnya itu. Ini juga buat ganti ke bagian pundaknya. Ini bagian kaki. Terus ini tadi yang saya bilang bisa dipegang. Oke. Jadi ini. Jadi ini. Nanti aku coba pasang dulu. Standby aja dulu sebentar ya. Oke. I'm back. Sudah dipasang. Ini. Gaya memori fung-nya. Dan juga gaya memori jokernya. Ini yang joker punya ini kecil banget. Jadi kalau kalian sebelumnya sudah pernah punya SF Viguarts Kamen Rider Double. Kalian pasti mengerti kalau. Gaya memori ini harus dijaga baik-baik ya. Jangan sampai jatuh ntar hilang. Soalnya tadi pas saya lagi ganti-ganti. Partnya ini tadi sempat jatuh. Untungnya ketemu. Jadi. Harus ekstra hati-hati untuk gaya memorinya. Oke. Jadi bagian bahunya tadi ini sudah saya ganti. Bagian lengannya juga sudah saya ganti. Dan bagian kakinya juga sudah saya ganti. Terus tangannya juga sudah saya ganti. Pakai yang open hand. Jadi kurang lebih bisa dilihat. Pakai Kamen Rider Double. Fang Joker. Ini. Sangat keren sekali. Tadi. Sudah dilihat detailnya sangat akurat. Seperti di TV series-nya. Artikulasinya juga bagus. Standar ala Sinko Choseho. Saya sudah. Gabisan kata-kata. Karena. Melihat si Double Fang Joker ini. Betul-betul. Keren banget. Pokoknya. Very-very worth to buy. Kalau kalian. Memang salah satu penggemar Kamen Rider Double. Dan juga penggemar form. Fang Joker ini. Buruan deh. Soalnya. Harganya ini. Cukup mahal. Gue sendiri. Dapatnya di Singapura yang lalu itu. Kalau dirupiahin itu 800 ribu. Jadi. Seller di Indonesia itu. Ada sih yang jual. Sempat 800 ribu. Kalau kalian misalnya. Nemu di harga segitu. Mending langsung dibeli aja. Karena. Figure ini rata-rata dijual. Di harga di atas 800 ribu. Jadi mungkin sekitar 900 ribu. Sampai 1 juta. Jadi kalau misalnya bisa dapat dari. Range harga 800 ribu. Itu. Mendingan langsung dibeli aja. Kira-kira. Gitu aja. Unboxing dan. Review singkat. Dan sedikit impresi dari saya. Kalau kalian suka dengan videonya. Silahkan klik like. Dan juga kalau ada pertanyaan. Silahkan. Ketik aja di komen. Dan jangan lupa di subscribe. Biar kalian tidak ketinggalan. Video-video dari saya. Oke. Itu aja dari saya. Felix. Out. 一些 yang muda ya. Isai. 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 sub indo by broth3rmax